Hai dari sini ya justru ya justru kalau cuan terus kita bingung nah bener sih kadang-kadang kayak kemarin aku udah ngomong kalau ngasal jelang data rilis inflasi Amerika itu sempat kan market turunkan gua market turun aku bilang sama temen-temen kebetulan tiap hari aku live trading bareng ya sama temen-temen besok market loncat get up jangan kaget aku bilang aku yakin aku percaya data inflasi Amerika pasti turun cuman enggak masih jauh di bawah ekspertasinya si Paul sampai dua persen pasti besok IASG gap aku bilang kayak gitu masa sih Om dan kemarin kenyataannya pas hari Jumat open gap-up kan Om naik saham MDK spian aku bilang jangan FOMO belum stabil tunggu 1530 menit dulu udah waktunya kita FH atau belum kayak Inko juga kan kemarin lompat tuh salah satunya semuanya belum waktunya bilang sabar ya jangan ini butuh waktu stabil ini yang kita portfolio ini beberapa bulan lalu karena kan kita lebih ke portfolio manager ini yang di mode satu nih ini cara beli dengan cara robot sih jadi belinya itu jam 2.30 atau 2.40 apa yang disuruh beli-beli jual-jual cuman waktu melakukan beli jual itu 10 menit doang waktunya jadi nggak pakai analisa Cik orang-orang pakai analisa ini kehebatannya fundamentalnya almarhum koasun itu disebut namanya mode satu ya mode satu itu cuman melakukan aksi beli jual itu cuman 10 menit di jelang tutupan orang kan biasanya ada yang melakukan beli jual itu di jam 9 jam 10 jam 11 atau jam ini enggak ini waktu beli jualnya cuma kasih 10 menit ini ya seperti ini dan the show dan ada kompetisinya juga benar nggak teman-teman hadimode satunya BBK ini disiplin nggak kalau disiplin ini dan kita selalu melakukan backtest tiap bulannya ini loh hasil backtestnya berapa persen terhadap berani sama portfolio dan topiknya si BBK nah ini yang aku lagi kerjain proyek sama temen-temen di BBK oh to become manager investasi atau fund manager kita lebih ke management portfolio apa yang harus di average up apa yang harus di average down seperti ini kayak kemarin kita bumi nih aku belikan katakan misalnya contoh nih 500 juta ya Cik ya contoh 500 juta bumi saya punya saham bukan saham maksudnya saya punya portfolio modal 500 juta artinya 500 juta itu aku akan pecah jadi sepuluh saham artinya persaham berapa tuh 50 juta kan Nah kalau udah lebih dari 50 juta aku udah nggak boleh beli lagi sih tapi ada cara belinya lagi berkala jadi misalnya kayak oke saham A misalnya menjen ada yang nge-call saham apa ya sekarang apa ya aku yang lagi hai 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 sekarang LPPF layaknya LPPF penempatan aku ada 50 juta yang pertama kali aku beli itu enggak langsung 50 juta sih aku belinya itu berapa ini contohnya kayak kemarin nih kita tubuh kemarin lumayan gede sih dapet-dapet 120 yang lebih sih Tugu kita dapat 120 persen lebih kita pertama kali beli Tugu itu 5 juta dulu 5 juta eh naik lagi kita tambah 2-3 juta eh naik lagi kita tambah 2-3 juta karena ruangnya kita dari modal awalnya 5 juta masih ada sisa 45 juta untuk nambah karena maksimal satu saham itu 50 juta Oke jadi kayak kemarin kayak bumi ya ini ini sebenarnya sampai oversubscribe ini sebenarnya udah menyalahi aturan untuk manajemen portfolio sebenarnya bumi kemarin karena aku tahu arah buminya ke arah 200 waktu itu di Average nya kita di 75 waktu itu masih di 143 ya kemarin kan sempat 250 aku beli sampai 60 juta 65 juta itu udah ratusan persen aku tambah lagi eh disiplin 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 kita nggak boleh tambah barang lagi kita cari saham-saham mana kenapa harus all-in di bumi ada Adaro ada basis ada INKP waktu tuh lihat di yang kapnya masih di tujuh ribu dua ratusan tujuh ribu dua tujuh ribu tujuh ratus lebih memanage portfolio jadi bukan manis saham cek juan-bungkus juan-bungkus kita manis portfolio nah ini kalau yang lagi proyek yang kita lagi di ini biar teman-teman karena kenapa di Indonesia tuh banyak banget orang kaya cuman mereka enggak punya waktu memanage portfolio kenapa enggak ini yang temen-temen IEC daripada jadi trader karena jadi trader ini kan modal terbatas ya orang kaya di Indonesia banyak kenapa enggak jadi portfolio manager ada jalur-jalurnya nanti kita kasih misalnya ikut LPSM ya kan ikut ismi dan lain-lain kita punya banyak kenalan Cici juga banyak kenalan juga di orang-orang capital market entrepreneur balik lagi fundamentalnya psikologinya gimana nih ya manis portfolio nya jadi sebelum ini lebih psikologi money management baru metode Hai jadi orang bukan bukan metodenya dulu yang di yang dikedepanin bukan tekniknya dulu tapi psikologinya dulu nih ya untuk teman-teman psikologinya dulu benerin mindsetnya habis mindsetnya bisa ngatur uang kalau udah psikologinya bener ngatur uangnya bener baru ke Hai teknik baru ke fundamental jadi jangan langsung nanti yang disalahin cerita FOMO atau misalnya angkus misalnya siapa lagi satriawan enggak yang salah adalah kalian gimana manage portfolio nya seperti itu ya ini ya BBK ini kelebihannya show the money real money untung rugi aku lihatin juga di sini ini penempatannya gimana cara average up dan average down seperti itu lalu cara simple analisanya ya aku nggak pakai ini ini dalam rangka berfikirnya ya SG masih dalam range sideways secara jangka panjangnya masih apa pulis kemungkinan akhir tahun ekspetasinya aku itu diatas 7400 ya asumsi aku ada namanya January effect biasanya ada January effect asumsi aku mungkin ke 7800an ya untuk bottom line-nya masih bagus masih terjaga beberapa kali yang dulunya disini area-area range kolongasa 2021 nih banyak yang galau nih di bulan Oktober sampai akhir tahun ini ada santarelli enggak sih ada santarelli enggak sih sebenernya sih kan waktu itu di bulan Oktober aku inget banget waktu BCA stok split aku kaget aku baru di BCA tiba-tiba besokannya kompat 12% enggak nyampe tiga minggu patutnya 24% sih itu sekali berbicara luci aku langsung jualan sih dapet BCA sebulan 24% langsung buat aku gede banget Iya terusnya dapet BNI dalam BNI BNI dalam waktu tiga minggu itu 35% itu gede banget orang kan ngarepinnya kan yang otorijek atas rotatorijek aku beli sotiknya yang kesana-sana Cik atau orang lemot BCA beri mandiri ada telkom waktu itu pas ya aku balik sekali lagi salah satu orang yang beruntung baru di BCA tiba-tiba naik langsung 7-10% tiba-tiba tiga minggu kemudian dapet 24% waktu itu kalau nggak salah spike ya habis apa namanya stok split sehari itu udah kayak saham gorengan bisa naik 15-15 persenan apa di atas 15 persen satu hari itu ya bikin ngejarum seperti itu aku sendiri kaget ini BCA udah kayak gorengan aku bilang udah lah langsung jual aja kapan lagi nggak nyampe sebulan 24% di BCA BRI mandiri dan lain-lain jadi aku lebih ke equity yang sehat ya equity yang sehat pemilihan-pemilihannya ya SG jangka pendeknya masih sideways mungkin ada orang yang percaya gap aku sendiri nggak terlalu begitu percaya dengan gap ya cuman kita di sini di Indonesia di doktrin menggunakan candlestick tapi kalau kita belajar di tempat lain bukan belajar ya di market kayak VTSI atau di New York itu pakai line chart karena aku lebih suka pakai line chart karena kenapa line chart itu udah bener-bener pakem price action sama patternnya sih kalau candlestick ini terlalu banyak manipulasi banyak manipulasi contoh ya sebentar stop nah line chart tuh seperti apa sih nih jadi kamu banyakan pakai line chart ya iya karena secara ini udah fix nah seperti ini ya contohnya nih ini ini udah fix market nggak bisa dimanipulasi sih secara Trend up Trend hair 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 lo hair 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 ha yo kalau nggak usah pakai udah misalnya seperti low low lower high low 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 high low low udah tonton jangka pendek nggak usah pakai support and resist trend live ini rangkanya misalnya di apa RTI sendiri udah kelihatan nih misalnya kemaren ya lower low 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 high low ya udah jangka pendeknya down trend tapi jangka panjang sama menengahnya masih sehat masih bagus gitu begitu juga waktu itu kalau nggak salah waktu di bulan ini aku bilang teriak di salah satu kelapas ISG 7100 Mereka nggak percaya masih bilang ya SD ke 5600 5900 pas lagi kenyataan akhirnya direvisi begitu juga waktu turun lagi di sini juga Iya 7200 sama senior-senior analisa undang Iya tapi begini gini-gini I believe in Indonesia fundamental kita bagus tinggal kalian tepren investasinya bagaimana aku masih percaya yang kemarinnya sebenarnya setu ya di 2021 itu adalah area-area nya support dan kalaupun nanti ya SG ke 8000 8500 ataupun 9000 ya nanti di sini adalah area-area support terkuatnya ya kalau misalnya kita ambil contoh waktu tahun 2020 ini kan kita katakanlah terkoreksi dalam banget sih tapi begitu di 3.000 3.900 4.000 nya mantulnya kan kenceng karena itu ya ada reaksi seperti halnya waktu di seperti ini nih ini 2021 begitu koreksi ini adalah supply and demand yang banyak dilakukan transaksi ini akhirnya akhirnya menjadi supportnya kuat atau bias dimannya pasar Hai sulit menjebol kayak gini kecuali yang yang ngejebol gini kayak jualan 10 juta lot BCA atau 10 juta lot Telkom yang langsung hari itu bisa tapi kalau cuman analisa cuman kadang-kadang aku suka tanya temen-temen ada yang jago analisa ya ABCD ya aku nggak bisa sebutin wah yesg ke 6100 bilang aku tanya bapak sama trading di saham ya SG ya sesekali Bapak punya saham BCA beri hingga terus kenapa lu harus analisai ASG lu punya BCA beri Telkom enggak kan karena kan yang menggerakkan karena kan yang menggerakkan ya SG BCA beri Telkom mandiri Astra Hai indah bilang ya SG ke bawah 6100 punya BCA slot aja enggak udah langsung analisai ASG kan udah udah enggak logika gitu buat saya disana tapi kalau dia punya 10 juta misal atau 5 juta kalau BCA gua mau jualan 10 gue punya 5 juta lot BCA gua mau jualan sama Telkom 5 juta ya segala berapa 6100 menurut 5.000 ya baru kita percaya bener gak sih jadi kesana ya Iya bener oke the nextnya momentum yang ditunggu sama cerita sama temen-temen YC tentang cacing ya cacing ini biasanya nih suka dibagiin sama cacah lagi ada di Instagram setiap malam Instagramnya BBK mungkin cacah bisa sharing nih di apa namanya di sini ya ticet-ticet ini Instagramnya dan ini gratis kalau saya juga ada apa Twitter juga sih ntar aku juga aktifnya aku lebih senang aktif di Twitter Oh iya Twitter jadi kapan karena di apa namanya di Twitter data lebih gampang apa ya lebih gampang lebih mudah didapet nih kayak ini nih aku lebih aktif di Twitter aku selalu membagikan eh ini aku nggak bayar ya gratis tinggal temen-temen kayak ini aku nge-call info ini nih aku bilang weh info ada breakaway gap beli aku bilang begitu turun tambah barang Om ada kayak gini tambah lagi barang ngapain aku bilang kayak gitu sekarang jadi ranaway gap tadinya breakaway gap gap itu kan ada orang banyak nggak paham apa itu gap gap itu ada banyak macam jenis salah satunya ada breakaway runaway ada exhaust ada apa lagi satu lagi eh aku lupa lagi ya ada empat ada satu lagi ada ada lima sebenarnya island gap nah ini breakaway gap ini fungsinya apa begitu resist di break sama dia disebutnya dia fungsinya menghancurkan atau mendobrak Hai waktu itu aku beli iya apa sih Inko nih di area sini sih area di sini besokannya cerita nge-call info aku inget banget nge-call info di sini nih aku tampak barang lagi sih di sini sih ini average pesawat yang kedua kali pas begitu mau naik di sini atau tiga kali yang sini empat kali udah stop by udah kita tinggalkan ini jadi di sini baik apa salah satu ya ini ini ada resist nih Om di sini balik lagi Twitter buat apapun resist tapi kalau demand ataupun duit lebih besar ya ini kan duitnya aja 300 miliar resist pakai saat 500 miliar ataupun satu triliun jebol cik lagi